Bulan Muharam atau bulan Suroh menjadi bulan yang disakralkan oleh masyarakat Jawa karena berbagai peristiwa di masa lampau. Di bulan ini berbagai ritual juga digelar seperti mencuci keris dan sebagainya. Yang tak kalah penting juga yakni baritan atau doa ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dilakukan di jalan dusun setempat. Banyak cara untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satu yang dilakukan masyarakat Jawa yakni baritan atau selamatan dengan cara memohon doa secara bersama-sama. Di satu tempat dengan membawa berkat atau makanan yang nanti akan dimakan bersama-sama dengan sadak saudara. Salah satunya masyarakat Kampung Gedangan, Dusun Kerajaan Desa Kebaman, Kejambatan Serono, yang mana pelaksanaan baritan atau doa bersama ini dilakukan di jalan tengah kampung saat menjelang sholat maghrib. Berkat yang mereka bawa dijadikan satu serta disusun rapi yang kemudian tokoh agama memanjatkan doa. Berkat yang mereka bawa juga tidak terlihat mewah namun sangat sederhana. Yakni hanya nasi yang ditambah lauk telur dengan toping mie goreng dan sambal goreng, tahu, dan tempe. Setelah dilakukan doa bersama, berkat yang dijadikan satu tersebut kembali diambil. Berkat orang lain yang diambil ini menggabarkan kerukunan masyarakat sehingga mereka dapat saling merasakan masakan para tetangga dan berkat yang diambil tersebut dibawa pulang kemudian dimakan secara bersama-sama dengan keluarga masing-masing. Tujuannya apa Pak Baritan ini? Ya minta berkah, minta doa supaya kita dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk kegiatannya tadi ngapain aja Pak? Ya pertama ya minta doa, keselamatan, kemudian minta berkah dari takir-takir yang dibuat oleh warga. Takir ini isinya apa aja Pak? Ya nasi kuning, telur, mie, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Baritan ini dilakukan setiap tahun setiap saat bulan Muharam atau bulan Suro. Namun penentuan baritan ini tergantung daerah masing-masing kapan akan diselenggarakan. Ada yang dilakukan pada malam dan masuk bulan Suro, ada pulang yang dilaksanakan pada tanggal 10 bulan Suro. Namun apa yang dilakukan semuanya ini bertujuan untuk mengugapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta meminta keselamatan dunia dan akhirat. Dan di Eka, CTV Panyuwangi.